Halo, Hanti disini. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah termokan aman digunakan untuk mengecek suhu tubuh manusia. Termokan kini banyak digunakan untuk mengukur suhu tubuh sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Tugas biasanya akan mengarahkan termokan kekening orang yang akan diukur suhunya. Sinar led atau laser merah membantu petugas mengarahkan bagian yang ingin diukur. Suhu badan kemudian akan ditampilkan di layar di bagian belakang. Radiasi objek Suatu objek yang panas akan memancarkan radiasi dan cahaya ke sekelilingnya. Besaran radiasi dan intensitas cahaya tergantung dari temperatur objek dan warna atau panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Dengan mengukur radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang, maka temperatur benda akan dapat ditentukan. Apa itu termokan? Termokan atau pirometer adalah alat pengukur suhu objek dengan metode non-invasif atau non-contact. Yang sekarang ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya virus corona ini, tentu saja kita membutuhkan pengukur suhu yang meminimalisir terjadinya kontak. Caranya yaitu alat ini bekerja dengan mengukur besarnya radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang, yaitu radiasi infrared yang dipancarkan oleh objek. Jadi setiap benda itu memancarkan radiasi. Nah, si termokan ini yang kemudian menangkapnya dan mengkonversinya menjadi nilai temperatur. Berikut merupakan beberapa jenis termokan atau pirometer yang dibedakan berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada pirometer radiasi atau pirometer inframerah, Yang kemudian ada pirometer koptik. Prinsip kerja pirometer infrared. Yang pertama yaitu penentuan suhu dilakukan dengan mengukur radiasi total yang dipancarkan oleh benda. Kemudian pengukur radiasi dilakukan dengan sensor suhu seperti termokopel, termistor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, radiasi yang datang diubah menjadi panas dan akan menaikkan suhu dari sensor atau sebuah sel pekacahaya yang mengubah energi cahaya menjadi pesaran listrik. Simulasinya bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu target yang melalui atmosfer kemudian diterima oleh detektor dan ditampilkan pada display-nya. Berikut merupakan blok diagram pirometer IR. Yang pertama yaitu IR detektor yang berfungsi menangkap gelombang radiasi dari suatu benda. Kemudian dikirim menuju pre-amplifier, yaitu penguat sinyal dari yang telah diterima sebelumnya. Kemudian melalui ADC atau analog digital converter, yaitu sinyal yang diterima sebelumnya itu kan masih berupa sinyal analog. Nah, selanjutnya diubah ke digital agar bisa diolah ke tahapan selanjutnya, yaitu prosesor. Nah, setelah diolah oleh prosesor, kemudian dikembalikan lagi menjadi digital to analog converter. Nah, baru muncullah sinyal output berupa 420 mA. Nah, keluaran lainnya selain sinyal, yaitu dia bisa berupa digital interface atau display yang memudahkan kita, yaitu berupa tampilan derajat celcius. Berikut merupakan beberapa contoh detektor pirometer. Yang pertama yaitu photocel, thermopile, thermistor, metal volumeter. Yang membedakan tentu sensitivitas dan tingkat akurasi masing-masing alatnya yang berbeda-beda. Harganya juga berbeda yang membedakan harga dari thermokan yang ada di pasaran. Salah satunya yaitu tergantung dia menggunakan detektor yang mana. Daerah ukur atau spot cahaya. Thermokan dengan jangkauan yang tidak jauh menggunakan berkas sinar LED koheran yang digunakan untuk membidik daerah yang akan diukur suhunya. Untuk thermokan yang memiliki jangkauan objek yang jauh biasanya dilengkapi dengan sebuah titik atau laser spot yang memiliki jangkauan objek yang jauh atau laser pointer. Spot cahaya digunakan untuk menginformasikan daerah yang akan diukur. Cahaya LED intensitas cahaya ini kecil dan tidak berbahaya bagi manusia. Sedangkan cahaya laser hal ini berbahaya untuk mata manusia karena intensitasnya biasanya lebih tinggi. Jadi bisa diperhatikan disini kalau thermokan jenis LED lebih aman jika dibanding thermokan jenis laser yang dia cukup berbahaya bila terkena mata. Selanjutnya silakan di cek untuk thermokan yang teman-teman gunakan di kantor atau dimanapun itu menggunakan LED atau laser karena yang direkomendasikan untuk dipancarkan ke tubuh manusia tentu saja yang thermokan jenis LED. Selanjutnya yaitu penetrasi infrared pada kulit manusia. Bisa dilihat pada gambar di atas merupakan berbagai macam gelombang dan yang bermara merah adalah gelombang infrared. Dan bisa kita lihat di bawah untuk infrared sendiri hanya menembus lapisan kulit dermis atau epidermis berbeda dengan near infrared. yang cukup berbahaya bagi kulit sedangkan ya simpulannya untuk infrared sendiri hanya sampai di lapisan dermis sehingga cukup aman untuk digunakan walau tetap tidak direkomendasikan jika dibanding dengan thermokan jenis LED. Nah berikut merupakan beberapa aplikasi pengukuran suhu pada beberapa bagian tubuh. Yang pertama yaitu pada telapak tangan dia menunjuk 36,7. Kemudian di punggung rangan dia menunjuk 36,2. Kemudian sedikit naik ke atas yaitu dia menunjuk 36,4. Dan pada bagian dahi dia menunjuk 36,9. Walaupun di beberapa tempat menunjukkan sedikit berbeda namun perbedaannya tidak terlalu jauh tergantung aplikasi yang digunakan mau untuk mengukur suhu apa. Jadi kesimpulannya termokan tentu saja aman digunakan. Asalkan termokan yang digunakan yaitu jenis LED yaitu jenis yang aman untuk manusia serta tidak diarahkan ke mata manusia. Selanjutnya supaya lebih aman juga sebenarnya untuk mengukur suhu manusia juga tidak perlu didahi bisa di bagian tangan agak ke atas sedikit yang tadi bisa menunjukkan nilainya hanya berbeda 0,2. Seperti itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.